Halo guys, welcome to my channel Di video kali ini Aku bakalan ngebahas Peralatan MPA CC kecil ya guys Karena umur babyku Udah menginjak 6 bulan Ngeshare disini Nge-review peralatannya Terus bahan-bahannya Misalnya kayak minyak yang Lebih baik untuk si baby apa Tapi kayak bahan-bahan Yang bisa dibeli kayak di warung Di pasar itu enggak, aku bakal skip Cuman ini bahan-bahan intinya Dari MPA CC, jadi kalian tonton Videonya sampai habis ya Berhubung anak aku Usianya udah 6 bulan Aku prepare-in Perlengkapan MPA CC-nya dia Apa aja sih yang dibutuhkan Nah, dan ini ya guys Hasil aku udah prepare-in Sebelum usia Anak aku 6 bulan Udah ada barang-barangnya Kita bakal langsung aja yuk Review satu per satu Ini ya barang pertama Yang kita butuhkan Yaitu Timbangan digital Ini timbangannya Maksimalnya itu Sampai 5 kg Ini murah ya guys Nanti aku bakal Taruh Di samping harganya Waktu aku beli di Shopee Berapa Kita langsung aja Ngeliat langsung Dalamnya Timbangannya Seperti apa Ini sama Kayak yang digambar ya guys Jadi timbangannya itu Udah ada mangkoknya Jadi kayak Memudahkan banget gitu Nggak usah Pake mangkok lagi Dia udah ada Mangkoknya Sama Ada Takarannya Mangkoknya Nah kita cobain Buat yang lain ya guys Nih ini Satuannya gram Kita pindah aja Pencet unit Ada ounce Disini Terus ini ada LB Terus pindah lagi Ke gram Ya guys Sampai 5 kg aja Maksimumnya Ini barang yang kedua Ada food maker Atau kayak penyaring Buat bikin bubur bayi Atau Bikin tekstur Lebih halus Dia 7 in 1 Jadi Dalam satu piece ini Ada 7 fungsi guys Nih Fungsi yang pertama Itu bisa jadi mangkoknya Terus ada juicer Untuk peras jeruk Ini untuk parut ya guys Terus ada sendoknya Terus ini Saringan stainless Ini ada tutup Tutup piringnya Dan ada Itu Sendok Untuk Menyaringnya Jadi dia ada gerigi Bawahnya Jadi biar gak licin Kita langsung aja Ngeliat ya guys Ini udah BPA free Dan ini tuh Paling murah Saringan paling murah Ini harganya cuma Rp20.000an lah Nanti aku Taruh Harganya Seperti biasa Di samping Nah ini guys Jadi barang Saringannya Kayak gini Nuh Ini sendoknya itu Sendoknya itu Kecil guys Jadi enak banget Di mulut bayi itu Pas gitu Terus ini Sendok Untuk Nyaringnya Di bawahnya Ada gerigi Gerigi Ini Jadi tuh Gak akan licin Misalnya kita mau Saring Buah naga Atau Bumpurnya Gitu Nah ini Bagian wadahnya Ini yang tutupnya Tadi Paling atas Terus ini Saringannya Untuk Nyaring Nyaring Ini parutan Untuk bisa Parut Hortel Parut Kentang Disitu Bisa Nah ini Bentuk Usernya Nah ini Mangkuknya Guys Nih Ini praktis Banget Dan ini Yang paling Super Morah Banget Tapi berguna Banget Daripada Kita Kebanyakan Alat saring Apa-apa Tapi malah Gak kepake Kan sayang Jadi ini Udah Pasti Kepake Dan harganya Terjangkau Banget Rp22.000 Ini Enak banget Waktu Pas kita Nyaring Karena Ada Gerigi Itu Di senok Kayak Gak licin Nah Barang Yang ketiga Itu Little Baby Multifunction Container Atau Wadah Untuk MPAC Dia Udah BPA Free Terus Ideal Untuk Pure Atau Snack Terus Dia juga Transparan Jadi Keliatan Kan Ini Isinya Ada Tiga Ratu Enam 40ml Kapasitasnya Udah BPA Free Dia juga Ada Resep MPAC Nya Untuk Bikin Pure Atau Pure Di Sampingnya Karena Ini tuh Kayak Murah Tapi Seberguna Itulah Guys Ini tuh Harganya Cuman Rp40.000an Teraku Taruh Cuman Cuman Kalau Kalian Misalnya Mau Angetin Dikukus Wadahnya Pake Wadahnya Itu Tutupnya Harus Dibuka Ya Guys Jadi Jangan Pake Tutupnya Wadahnya Aja Oke Kita Langsung Unboxing Aja Ngeliat Dalamnya Nih Lucu Banget Ya Kan Guys Liat Warna Warni Tutupnya Jadi Nggak Satu Warna Dia Itu Emang Udah Colorful Nah Ini Barangnya Wadahnya Little Baby Ini Tebal Banget Ya Guys Ini Tutupnya Transparan Bening Gini Nah Ini Little Baby Nih Yang Aku Suka Itu Ada Takarannya Ada Milinya Sampai 160 Jadi Kita Takar Gitu Atau Kayak Mau Masukin Air Berapa Mil Udah Pake Tempat Ini Aja Kan Praktis Gitu 160 Mil Maksimal Nih Dan Disini Juga Kayak Kemasannya Dope Gini Jadi Bisa Nulis Nih Nama Makanannya Apa Jam Berapa Dikasihnya Gitu Biar Terjadwal Ini Bisa Pake Spidol Yang Gak Permanen Gitu Bisa Karena Dia itu Bahannya Kayak Dope Dope Gitu Bukan Glossy Jadi Bisa Banget Pake Spidol Biar Kalian Tanggalin Jamin Gitu Ini 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 Wadah 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 Kuat Yang Aku Suka Tebel Kalian Harus Beli Wadah Ini Berguna Banget Kan Udah Beli Wadah Ini Aja Pake Senok Udah Gak Gak Aku Sudah Dope Sama Talanannya Dan Perlengkapan Yang Kelima Ini Adalah LT Atau Lemak Tambahan Untuk Si Kecil Ini Ada Unsalted Butter Dari Ancor Aku Belinya Sama Keju Craft Nah Ini Dari Ancor Yang Unsalted Ya Karena Itu Untuk Naikin Bebenya Si Anak Kalian Jadi Cobain Pake LT Ini Keju Sama Unsalted Butter Dan Ini Stok Yang Di Topless Yang Keenam Disini Ada Sendok Dari Sugar Baby Untuk 6 bulan Dia Udah FDA Udah BVA Free Bahannya VVC Nah Dan Ini Itu Sendok Silikon Lembut Banget Ya Guys Jadi Gak Akan Mengganggu Sendok Silikon Sangat Lembut Ya Guys Jadi Itu Sangat Baik Bagi Bayi Karena Tidak Akan Mengganggu Gusi Yang Masih Lembut Dan Gigi Mereka Yang Baru Tumbuh Nah Dan Ini Bisa Ditaruh Di Freezer Aman Bisa Di Mesin Cuci Piring Terus Gampang Banget Di Bersihin Oke Aku Bakal Ngasih Lihat Ya Kayak Gimana Bentuk Senuk Gitu Sama Kalian Aku Bukain Dulu Kalian Bisa Ngelihat Ya Kayak Senuk Bentuk Agak Pipih Gitu Jadi Dia Pas Banget Takarannya Gak Kebanyakan Dan Gak Terlalu Sedikit Ini Lembut Banget Sumpah Beneran Deh Ini Buat Bayi Aman Banget Dan Kayak Pas Aja Di Mulut Dia Juga Gitu Ukurannya Tuh Pas Dan Dia Seplexible Itu Yang Ketujuh Disini Ada Celemek Makan Ini Dari Sugar Baby Ini Premium Silikon Bip Ini Size Sampai XL Untuk 6 Bulan Udah BPA Free FDA Dan Anti Mikrobial Anti Bakterial Terus Ini Mudah Banget Dibersihkan Karena Bahannya Silikon Terus Waterproof Bahannya VVC Terus Flexible Di Leher Area Jadi Di Leher Itu Enak Ya Karena Bahannya Kan Lembut Banget Jadi Lembut Ke Leher Ini Ukurannya Ya Guys 24 X 9 X 3,5 Sentimeter 5 Dincin Nah Kita Langsung Aja Ngeliat Si Premium Silikon Nya Ini Lihat Ini Enak Banget Ini Ringan Banget Terus Terus Alus Nih Se Flexible Ini Gak Kaku Dan Ini Ada Pilihan Warnanya Ada 4 Jadi Gimana Mau Kalian Gitu Nah Ini Lembut Banget Serius Tuh Kayak Flexible Itu Aku Remas Remas Nah Ini 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 Karena Bisa Sampai XL Size Jadi Itu Ada Dua Kancing Yang Di Dadanya Terus Bolongannya Ada Tiga Jadi Kalian Bisa Atur Aja Sesuai Usia Anak Kalian Beneran Aku Suka Banget Karena Selembut Ini Silikon Gak Kaku Sama Sekali Flexible Banget Nah Dan Selanjutnya Itu Ini Ada Canola Oil Kenapa Harus Canola Oil Karena Ini Sehat Banget Minyak Jadi Aman Buat LT Si Kecil Ini Udah Halal Juga Aman Jadi Kalian Misalnya Bisa Pakai Minyak Canola Aja Atau Unsalted Butter Kalian Bisa Pilih Salah Satu Atau Dua Duanya Kayak Aku Aku Mau Pakai Dua Duanya Ini Isinya Cuman 450 Mil Cuman Ini Harus Diperhatikan Minyak Bertemu Dengan Api Matikan Dan Tutup Hingga Dingin Jangan Gunakan Air Terus Minyak Terbakar Jika Panas Berlebihan Jika Mulai Berasap Kecilkan Api Jangan Tinggalkan Tanpa Pengawasan Menambahkan Air Pada Minyak Yang Panas Atau Mendidik Itu Nggak Boleh Dan Ini Kalian Harus Hati-hati Ya Guys Ini Sensitif Banget Minyaknya Karena Ini Minyaknya Mungkin Minyak Sehat Ya Atau Ada Yang Tahu Nggak Kenapa Sesensitif Kalian Bisa Komen Di Kolom Komentar Selanjutnya Jangan Menuangkan Minyak Panas Pada Botol Plastik Jangan Meletakkan Kemasan Terlalu Dekat Dengan Api Ini Hati-hati Ya Ibu-ibu Yang Naruh Minyak Botol Minyaknya Dekat Kompor Hati-hati Ini Bahaya Banget Harus Diperhatikan Harus Dijau-jauhi Minyakan Oleh Ini Oke Ini Perlalatan Yang Terakhir Dan Ini Penting Banget Menurut Aku Tapi Kalian Bisa Sesuaikan Sama Budget Kalian Jangan Memaksakan Gitu Ini Itu Adalah Panci Atau Sospen Granit Ini Bahannya Granit Non-stick Pokoknya Kalian Kalau Buat MPAC Harus Non-stick Ini Dari Pero Indonesia Kalian Bisa Neliat Review Nanti Aku Kasih Link Atau Di Video Aku Di Sebelum Sebelumnya Di Youtube Ada Aku Nge-review Ini Bisa Untuk MPAC Ini Harganya Murah Banget Ya Guys 59 Rp Ini Berat Banget Dan Ini Sepatulanya Juga Sama Dari Pero Indonesia Dan Itu Tahan Panas Yang Pastikan Harus Tahan Panas Ini Ukurannya Segini Ini 16 cm Ini Sospen Kalian Bisa Pakai Penutupnya Yang Ada Di Rumah Aja Karena Ini Tidak Ada Penutupnya Dari Si Pero Ini Kayak Gini Makanya Cuman 90 Ribuan Oke Segitu Dulu Perlengkapan MPAC Dari Jika Aku Ada Yang Kurang Kalian Bisa Komentar Di Kolom Komentar